Mereka mau apa di sana? Mengasihi kegelapan. Sama juga kalau ini beratnya memberi rasuah untuk menerima rasuah. Kenapa mereka tidak mau percaya Yesus? Sebab tidak tahan. Ketika uang 10 ringgit, mau sudah itu. Tampak menipu rasuah. Mereka mengasihi kegelapan. Iat yang tidak lurus. Kalau kerja keras, mendapat keuntungan, uang itu diberkati, tidak apa. Secara jujur. Jangan menipu orang. Jangan terima suah atau rasuah untuk membengkokkan sesuatu. Yang lurus pun jadi bengkok. Yang gelap pun boleh jadi terang. Ini malah. Namanya manusia yang mengasihi kegelapan. Mereka ini tidak mungkin percaya Yesus. Sebab Yesus adalah terang. Dalam prolog Injun Yohanes. Terang itu sudah datang. Menerangi manusia. Kegelapan itu tidak dapat menguasai terang yang sedang datang. Mereka tidak mau hidup di dalam kerang. Oke? Secara kamu pelajari. Jadi untuk beberapa yang lain. Sebab banyak ini bab yang ketiga. Tapi saya coba habiskan dalam sebelum jam 1.15. Coba kamu lihat Yohanes 3 sekarang. Ayat 27. Dalam ayat ini mengatakan. Sebab banyak ini prinsip rohani yang sangat baik. Tidak ada seorang pun. Yang dapat mengambil sesuatu baginya. Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorgen. No man can receive anything. Except what is given to him from heaven. Dalam masa ini. Wah. Prinsip ini amat penting. Pasti coba jelaskan. Sebab kita ini generasi baru. Ayat ini penting. Dalam hidup kita. Bila kita bertumbuh sebagai seorang Kristian. Tuhan akan melengkapi kita dengan karunia-karunia. Supaya kita dapat melayani dia. Kadang-kadang. Kalau fahamkan kita macam hanya. Tidak begitu luas. Kita pikir karunia itu hanya. My music. Mungkin kotban dan seterusnya. Itu memang karunia. Tapi banyak karunia-karunia Tuhan. Dan semua ini adalah dikaruniakan Tuhan kepada kita dari sorgen. Tidak ada apa-apa yang kita boleh miliki. Tanpa itu dikaruniakan kepada kita dari sorgen. Itulah sebab hubungan kita dengan Tuhan itu sangat. Pasti itu lah. Karena saya terpaksa juga mau bersaksi. Adakah saya sudah tahu bagaimana pendilai yang. Tadi saya berkongsi tentang akademika. Saya boleh terus terang dengan kamu. Waktu saya masuk pelayanan. Saya sudah habis Sarjana Bunda Teologi. Di Universiti Okun. Tahun 1994 saya kembali lagi di Malaysia. Saya melayani dia belakang. Dan tidak pernah saya merancang untuk. Ambil master atau doktor. Kamu tahu kan. Kalau dunia ini ada master. Ada PhD. PhD ini Doctor of Philosophy. Tidak pernah. Pasti bersaksi secara jujur. Bagi saya. Sarjana Bunda Teologi cukup sudah ini. Soalnya saya mau jadi pastor saja. Saya mau melayani. Tidak. Tapi macam. Kalau kamu tahu cerita pastor. Macam Tuhan buka jalan. Tahun pertama saya ambil pastor. Saya dapat biasiswa. Doktor. Tiga tahun. Tadi saya. Inilah ayat yang selalu mendorong saya. Seperti yang Tuhan memberi. Bukan saya. Pandai atau. Apa yang Tuhan memberikan itu adalah. Dikaruniakan Tuhan dari surga. Untuk saya. Termasuk karunia kok. Sebelum saya dipaktis oleh roh kudus. Saya penakut. Saya tidak berani berdiri di hadapan orang lain. Untuk berbicara. Wah. Bila saya. Waktu saya 17 tahun mengalami. Baptisan roh kudus. Kamu tahu ini. Kawasan kuburan. Kawasan kuburan. Pasti mulai. Berlatih. Berkotbah. Kamu tahu di mana. Kawasan kuburan. Jangan kamu takut lah. Sebab di New Zealand. Di New Zealand. Kawasan kuburannya cantik-cantik. Di sini jangan kamu bikin. Di New Zealand. Di New Zealand. Sebab saya tidak mau ganggu kawan-kawan. Jadi saya masih ingat waktu saya 18 tahun. Waktu saya merasa. Bicara film antara itu penuh dalam hati saya. Jadi saya jangan di kuburan. Orang putih yang cantik-cantik. Dia punya. Apa itu. Tidak mau lakukan. Jadi saya kotbalah. Saya tidak tahu lah. Tulang-tulang saya terdengar. Saya berlali. Apa masalah. Waktu saya 18 tahun. Jadi orang dengar. Dan wah saya berlali. Sekarang saya pikir. Bicara saya takut. Kenapa saya sanggup jalan. Melalui. Tapi saya macam terang. Macam tidak menakutkan. Saya tidak tahu. Polisnya jangan halulia. Lain sedikit di sini. Keadaan. Oke. Ini yang saya mau ceritakan. Bagi saya. Itu semata-mata karunia Tuhan. Dan penting kita minta dari Tuhan. Maksudnya kalau kita ada kerinduan melayani Tuhan. Apapun kekurangan yang kita ada. Kalau kurang berani. Minta lah keberanian. Kurang hikmat. Minta lah. Tuhan tambah hikmat. Kan. Tidak pandai main musik. Ah. Semakin hebat. Memohon. Supaya punya Tuhan beri itu. Pengurapan itu. Secara khusus. Dan saudara dapat melayani Tuhan. Membawa kemuliaan. Kepada. Tuhan kepadanya kita. Itu luar biasa. Tapi kadang-kadang. Itulah mungkin. Itulah pengalaman saya. Sebab. Kadang-kadang. Sebab. Saya ada academic secular. Saya ada academic theology. Kadang-kadang kalau bernilaian manusia itu lain. Kadang-kadang orang paling iri hati. Tapi. Saya harap dia orang iri hati. Maksud saya adalah. Kalau. Apa yang ada pada saya. Itu kan karunia dari Tuhan. Kita bermingga dalam Tuhan. Bukan karena manusia. Dan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita. Menggunakan karunia kita. Untuk. Melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Oke. Saya mau teruskan. Ada beberapa poin. Semua dalam Iji Yohanes bab 3 ini. Yesus sebagai mempelai. Pengantin laki-laki. Itu. Pak Tuhan itu dua buah buah yang lalu. Saya kupas sedikit. Ini tentang kanan-kan Yohanes pembaptis. Dia katakan. Saya seorang sahabat. Mempelai. Kecil pula. Ini huruf. Dalam slide saya. Tapi kamu boleh baca. Yohanes 3 ayat 29. Ada tiga fungsi. Yohanes pembaptis ini. Mewakili murid-murid. Yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah. Mempelai pengantin laki-laki. Kita ini sekarang sahabat. Dalam Yohanes 15. Yesus juga katakan. Saya sekarang memanggil kamu sahabat. Bukan lagi hamba. Tetapi my friends. Yesus panggil kita. Friends. Sahabat kita. Jadi kalau sahabat. Kepada Tuhan Yesus. Ada tiga perkara utama. Yang pertama. Berdiri dekat. Ini Yohanes pembaptis ini. Dia bersaksi. Kalau sebagai sahabat kepada pengantin. Dalam istilahnya. Saya sebut kurungan kecil. Itu macam basement. Kamu tahu ini. Perkawinan kan. Biasanya kalau pengantin lelaki itu. Ada dia punya apa itu? Nama dalam pengelayun. Basement itu apa? Istilahnya. Pengapit ya. Mungkin dia yang pegangku cincin. Macam. Dia berdiri dekat itu. Pengantin lelaki kan. Untuk macam beri dia encouragement lah. Supaya dia ada kawan. Jadi. Contoh itu seperti itu. Dalam perkawinan. Kita murid-murid Yesus adalah. Pengapit. Sahabat kepada Yesus. Selalu pengantin lelaki. Ada tiga perkara. Yang pertama. Berdiri dekat. Maksudnya kita perlu rindu dekat dengan Tuhan. Saya bukan setiap hari. Tapi macam tadi pun. Waktu saya mengembal Tuhan. Laku yang terakhir. Itu. Yesus penolong. Penolongmu itu. Saya berikan. Yang bawa pujian itu. Saya merasakan sangat dekat. Saya berdiri dekat Tuhan. Itulah maksudnya. Yang kembali itu. Dapat melihat. Kerajaan Allah. Kadang-kadang Tuhan beri kecantan. Tuhan mencurahkan kasih. Menyatakan wahdunya. Kepada orang yang percaya. Berdiri dekat yang pertama. Yang kedua. Adalah mendengar suaranya. Kalau yang biasanya. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Seperti kita sekarang. Dalam kelas. Pasti mengajak firman Tuhan. Melalui khotbah. Saat dulu kita. Bila kita baca kita. Kita mendengar suara Tuhan. Saya sangat rindu. Bila saya. Setiap pagi. Bila saya baca. Firman Tuhan saat dulu. Bukan rutin. Bukan oh itu kebiasaan. Saya kristian. Saya pasal. Saya mesti baca kitab. Bukan. Bukan begitu. Saya mau. Sebenarnya kalau saudara baca blog. Atau. Tangan-tangan pasal shi. Saya terbaca ayah. Saya pasal tahu sedikit. Ini bahasa Yunani. Karena saya cek. Wah saya. Ada penghiburan yang luar biasa. Bila. Saya mendengar suara Tuhan. Melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga. Dikatakan sahabatku bersuka cita di hadapannya. Dan penting sekali. Ini macam memberi kita gambaran. Apa yang diperkenalkan. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Berdiri dekatnya. Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Mendengar suaraannya. Dan bersuka cita di hadapannya. Macam penyembahan kita. Dan betul-betul karena kalau orang kudus menjabat saya. Saya rasa kehadiran kudus. Saya mau bersuka cita. Saya mau menari di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang kalau kita begini. Sejak Tuhan kita belum hidup. Tuhan kita hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Inilah yang Yohani saksikan. Dalam bab yang ketiga. Mungkin ini. Ini kamu baca saja. Sebab masa tidak mengizinkan. Ada dua ayat. Tentang Allah sebagai pengakti. Dalam Yesaya itu tidak ada dalam buku. Pasalnya menambah untuk kelas ini. Yesaya 62. Ayat 4 dan 5. Kamu boleh baca. Coba kamu lihat. Itu mengambil engkau. Akan menjadi suapimu. Tuhan apa itu. Seorang memulai melihat pengantin perempuan. Demikianlah alammu akan dirantak di akasmu. Perumpamaan tentang pengantin laki-laki dengan perempuan. Pengantin laki-laki itu macam bergirat. Dia suka cita. Lihat istri yang dia sayangkan. Itulah dia kawin dengan dia. Maksudnya dalam perkawinan. Dan disini mengatakan. Demikian juga alammu akan dirantak hati atasmu. Dan kadang-kadang mungkin dalam hati saya. Ini pasti mau ceritakan. Bila saya bersuka cita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya ada penglihatan. Sebenarnya Tuhan yang bersuka cita atas kita. Dalam Jefaya. Kitab Jefanya. Dalam perjanjian lama. Ada satu ayat mengatakan. God will rejoice over you. Perkatan rejoice bahasa Ibrani. Macam putar-putar. Macam menarik. Tuhan itu menarik-menarik. Tuhan yang bersuka cita atas umatnya. Kadang-kadang biasanya kita pikir. Kita yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Coba kamu bayangkan. Bila kita mengasihi Tuhan. Tuhan senang hati. Dia yang bersuka cita atas kita. Seperti pengantin laki-laki. Bersuka cita atas. Mempelayang perempuannya. Dalam hubungan cinta kasih. Di antara. Seorang lelaki. Dengan seorang perempuan. Yang sedang bercinta. Sehingga mereka masuk dalam perkawinan. Yang terakhir dalam slide yang pasti sediakan. Ini itulah. Sebenarnya banyak ayat. Ini pasti kejar masa sedikit. Dalam ayat mengatakan seperti ini. Sebab siapa yang diputus Allah. Dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengandungiakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan itulah saya katakan. Setelah ajaran Yesus tentang kelajaran kembali. Dari ayat 16 sampai 30 lebih. Banyak prinsip-prinsip rohaninya. Ayat ini juga mengandungi satu prinsip. Ini merujuk kepada Yesus. Yesus diputus Allah. Yesus menyampaikan. Itulah ada bahasa Inggris disini. The words of God. Bukan hanya tunggal. Maksudnya semua perkataan-perkataan Allah itu. Disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan para hambanya. Masa kini. Yesus ada di surga. Dalam kisah perrasung mengatakan. Waktu Yesus tanya ke surga. Dia memilih rasung-rasungnya oleh roh kudus. Sebab rasung-rasungnya akan mewakilinya untuk menyampaikan firman-firman Allah. Sangat penting. Kalau saudara mau jadi pastor atau hamba Tuhan. Saya ingat di sini. Do well kan? Kamu masih kan bercinta-cinta jadi pastor. Pasti ada. Siapa? Kenapa kalau kunjung orang lain sudah? Pasti baik-baik. Kemusimpan, kemusimpan, apa itu, berdoa. Jadi YB pun pasti sokong juga. Tapi pastor itu lebih baik. Dengan kakak pastor hari ini. Halalunya. Kalau ada panggilan. Jadi yang namanya adalah firman-firman. Bila kita rindukan. Ini ayatnya. Kalau orang yang rindu menyampaikan semua firman itu. Tuhan akan memberi.